Pantesan gue belanja batu bata banyak banget buat apa? Pantetanya ini bikin overflow. Batanya dikurangin, debit airnya kurang, kayaknya jelek. Jelek, semuanya turun semua. Pemasangan bata dilagun masih dilakukan. Ini dia The Hakims Aviary. Sebelum mulai videonya, ayo dong subscribe. Subscribe dong. Masa ada Hakims Aviary kalah sama channel lainnya. Oke guys, ayo subscribe ya. Thank you. Terima kasih telah menonton. 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 baru batal yaitu harus komprom tadi juga saya sama komprom sama Oki dia bilang harus sama hijau sehari Iya iya nanti kita robah hai protes ini coba coba ya harusnya memang ngikutin kontrol jalan Iya kita kita telepon aja ya ini takut keburu ini inter dibongkar kasihan telepon sehari, kok gak diangkat? dia ada suara juga gak ada tuh Pak Jokowi apa diberhentiin dulu ya? kesini dulu aja ya Pak Haji? eh Pak Bungcok gak apa-apa nanti gak usah dipasang sampai atas dulu oh iya iya wah gak nanti aja deh nanti tofan lagi aja ya terus sekarang ya? maksudnya kan aw-aw pas disini kan Pan ya? iya iya bener sih kalau sana iya kalau sana pas nah kalau disini tuh aneh jalan di bawah air nah mungkin dari sini ya ini kan turun nih tapi kalau airnya ntar kan sejajar kalau air jangan ngikutin ini maksudnya bibir kolamnya jadi dipendekin oh gitu ntar juga dinepon tapi baru sampai situ kan itu kan lama kan iya ntar kasihan kalau itu kan udah sejajar tuh iya soalnya dia arahannya seperti ini kan iya betul nah karena kemarin si mas Soki ngomong katanya kayaknya ini turunin dua bata deh semuanya katanya kecuali yang dermaga kecuali itu iya kalau dermaga sih gak apa-apa kata mas Soki sih nah kalau yang ini disana kan masuk akal tuh jalan sama ini nah kalau disini jadinya apalagi disitu tuh disitu turunnya kan mulai dari sini iya ya gak apa-apa nak sampai disini aja nanti dia sampai sore jadi yang dipapas disini doang iya sana gak usah gak usah saya rasa gak usah karena itu levelnya juga hampir sama nih iya iya berarti ini aja yang dua ya iya mulai dari ini nih iya iya berarti ada ketinggian berbeda gitu di itunya iya paling disini jadi luber dikit yang disini ceritanya ya apa mungkin dia ngimbangin sana nih makanya ini dinaikin iya ini dinaikin tuh ngimbangin sana jadi ini pakai waterpass nolnya sama ini jangan dipotong biarin aja dulu kan dulu dia bilang kan ada tanaman disini nih tanamannya tanaman bawah pak bangucok iya akan terkemuflase ya iya pernah dia bilang begitu kan waktu Irvan ngomongin iya nah tapi belum sadar kalau posisi nol bibir kolamnya itu di atas jalanan belum diangkat ya belum diangkat ini penting ya iya sama ini pan nih kaca ini kalau berat-berat ngangkatnya apa kita tanam aja hah ditanam aja ini daripada bingung kemana naruhnya ntar aku tanya Handi ya takutnya mau digunain di kantor baru takutnya maksud saya kan mumpung banyak orang berat banget sonye setengah hari kita ngerjain itu soalnya nanti akan kesini nih iya 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 ini juga nih si kemarin ngobrol juga buat kandang sulcata akan dibikin panggung gitu juga disini nih jadi kita tuh jalan emang di bawah ketinggian Assalamualaikum Pak Haji Haji ya maaf bisa terima telepon Haji ya ya aku lagi bareng Bang Wocok lagi dimana ya Haji ya aku lagi bareng Bang Wocok di proyek halo 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 Haji ya ya ini mau diskusi sama Bang Wocok kemarin tuh Mas Oki disini sampai sore atau nah terus jalanan yang di bawah pohon bunut itu kan posisinya tuh lebih rendah dari bibir kolam pasangan bata pasangan bata pasangan bata bibir kolam nah kata Mas Oki apakah mungkin dikurangin dua bata jadinya si bibir kolamnya direndahin lagi gitu jadi tapi turun semua loh iya berarti turun semua sampai kesana-sana gitu gimana iya kalau menurut saya mendingan si catwalknya ditinggikan nah oh ini iya emang kemarin itu alternatifnya gitu apakah catwalk ditinggikan atau si batu batanya di papas dua tapi catwalknya ditinggikan kalau saya saran saya Pak Haji kalau batanya dikurangin debet airnya kurang kayaknya jelek jelek semuanya turun semua kan kita nolnya udah 5 cm dari situ udah bener itu oke jadi ini yang ditinggikan oh yaudah oke oke berarti iya catwalknya aja catwalknya aja ditinggikan nanti pas proses finishing catwalk ini ditinggikan gitu ya iya gampang kok itu ah oh yaudah mulai dari sini oh yaudah mulai dari rumah pohon Pak Haji iya kita patahkan kolam utamanya itu nolnya disitu oh yaudah bisa diganggu bugat udah itu oh oke kalau gitu yaudah berarti si mendingan meninggin si jalannya aja ya iya yaudah kalau gitu oke siap ini soalnya lagi ngerjain itu parit di pinggir kolam itu dibatain juga iya gitu oke 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 maaf ganggu makasih lagi meeting di sentol ini aduh maaf 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 makasih Pak Haji Azari maaf maaf Assalamualaikum Pak Haji Azari lagi meeting guys di sentol yaudah kalau gitu ntar aja itu ya mending itu ditinggikan dikit aja iya nanti ini belakangan gak apa-apa cuman tambah aja yaudah yaudah kalau gitu oke guys thank you bang Ucok terpecahkan saya sebenarnya mau harusnya kemarin saya kesini cuman gak bisa mau ketemu Oki saya mau nanya sama dia progress seperti di pinggir ini ini apa di pinggir mana Pak nih oh kalau ini kan kandang iya kalau ini kandang dia dulu ini kan dinaikin iya kan sampai sini nih iya sampai sini nah katanya di situ mau agak dinaikin juga karena abis ini nih mungkin kan kita gak ada kerjaan nih biar progressnya naik terus apa yang mesti disiapkan apa tanah yang harus kita datangin apa tanah dalam karung paling ini nih dibikin karung sini Pak Haji ya itu iya bikin karung disini buat iya jadi mau tanya Pak Mas Oki juga sekarang gak usah nanti saya udah tanya iya udah oke tadi udah tanya saya tanya dia dia kayaknya mau ketemu juga sama saya gak tau dia mau kesini apa gimana oke bang Ucok disini masih lama masih yaudah oke oke guys kalau gitu nanti kita telfon Mas Oki mudah-mudahan bisa datang disini Mas Oki juga minta yuk kita ngumpul lagi kita buat diskusi lebih bareng apa dia besok kesini mau ngasih piloks ya bisa jadi iya kali oke tapi ini rapih banget sumpah ini Alhamdulillah udah kebetul banget ya gak nyangka nih bisa banyak galian gini sip oke guys kita lanjutkan lagi yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini 30 bener ya yaudah oke dalemnya 30 bersih ya iya geser lagi gimana sih Umi suruh begini bener ini enggak nanya dulu sih enggak nanya dulu sih enggak nanya dulu sih enggak nanya dulu sih ukuran saya saya ukurannya pakai mana saya menuncok enggak sama ya sebenarnya ini yang bener tau-tau kumis ngomong ini salah lo 30 dalemnya eh 30 dalemnya berarti pas kan ya kalau disitu enggak apa-apa ikutin aja ini kan ini ukuran 30 saya dari situ tuh dikit enggak apa-apa biarin aja karena ini kan masih mau dinaikin iya ya bener iya enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa bener-bener salah membongkar yang ini ini bikin perok nih ini 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 Tiga, pasang ini satu, udah rejasi Ini mati Kalau dia mau bisa apa Bisa dia pasang Pasangnya udah putri dia pasang apa Pasang keputih 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 Peniramannya nih Harus mesti Pohon baru itu batangnya yang sirem Oh, harus sampai atas supaya apa Biar kambiumnya basah terus Biar cepat pertumbuhan Tunas baru Kambium itu kulit Ini mesti sehari tiga kali Penyiraman batang pohon itu tiga kali sehari Kayak minum obat aja Jam berapa? Jam tujuh Kira-kira udah jam sebelas Atau jam dua belas Gak apa-apa Sekarang jam tiga sore Mesti basah terus Biar cepat pertumbuhannya Gak kepanasan siang Gak apa-apa Ini lembab terus Gak apa-apa Ini lagi Maintain Penyelamatan Mudah-mudahan Pohonnya Aman Amin Insya Allah ini aman Insya Allah ini aman Pohonnya 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 Ternyata Dilagun masih dilakukan Ternyata Dilagun masih dilakukan Pohonnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati